Kita balik ke informasi lainnya pemirsa. Penggunaan dana desa kini semakin dirasakan manfaatnya di berbagai daerah. Di desa Bonto Tengah Sulawesi Selatan, warga memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan pariwisata. Sementara di desa Kadakewa Nusantara Timur, warga sempat menggunakan dana desa untuk mengembangkan produk hasil laut ikan teri. Pemerintah desa Bonto Tengah di Sinjai Sulawesi Selatan memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan industri pariwisata daerah. Taman Pati Roti Roak menawarkan keindahan alam dari atas bukit. Lokasi wisata berada tepat di antara deretan pegunungan Bawakaraeng dan pegunungan Lompok Batang. Lokasi wisata berada tepat di antara deretan pegunungan Bawakaraeng dan pegunungan Lompok Batang. Tak hanya pemandangan, pengunjung juga dapat menikmati aneka fasilitas baik untuk beristirahat atau untuk bersuafoto. Terus juga kalau misalnya disini ada tempat, kan misalnya ada gasebo, tapi lebih bagus lagi kalau ada andi yang kayak kafe, atau sebagus juga kalau ada penginapan, kan biasa ada acara-acara. Kepala desa Bonto Tengah, Kasuan Mahmud melihat potensi wisata yang bisa dikembangkan. Ia mengubah desanya menjadi kawasan wisata yang mampu menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD. Tidak hanya PAD, Kasuan menyebut pariwisata dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui penjualan cindramata, penginapan, dan efek domino lainnya. Kasuan mengaku akan terus mengembangkan pariwisata loka menggunakan anggaran dana desa. Kedepan, pihaknya akan membangun fasilitas yang lebih lengkap, seperti kolam renang, vila, kafe, dan aula pertemuan. Syukur Alhamdulillah karena dengan adanya dana desa yang dikucurkan langsung dari Kementerian Desa, membuat desa kita bisa menjadi lebih terbukti dengan adanya desa ini. Perekonomian masyarakat sudah mulai, yang dulunya hanya mengerti tanam jagung, ubi, semenjak dengan adanya dana desa ini, masyarakat sudah mulai kreatif. Di desa Hadakewa, Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur, warga setempat memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan produk hasil laut. Warga mengolah ikan teri menjadi produk kemasan yang menarik. Produk hasil laut yang diberi nama teri Hadakewa ini diklaim sebagai produk bebas bahan pengawet dan tidak asin. Teri Hadakewa telah dipasarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua, dengan harga 100 ribu rupiah per kilogram. Kepala desa Hadakewa, Klement Skowaman, mengatakan, pengembangan produk lokal ini melibatkan warga desa, mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga pemasaran. Proses pengolahan produk ikan teri ini, ini sumber anggarannya dari dana desa yang kami sertakan ke barang usaha milik desa, itu BUMBES. Jadi BUMBES desa Hadakewa sudah dibentuk. Salah satu unit pengolahannya adalah pengolahan ikan. Yang kita fokus adalah ikan teri. Pemerintah Kebupaten Lembata memberikan apresiasi yang tinggi, dengan menetapkan desa Hadakewa sebagai salah satu desa inovatif, dan terus memberikan support dengan membuka jaringan promosi dan pemasaran seluas-luasnya. Tim Liputan, Metro TV